Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Yang ingin membongkar praktik korupsi yang melibatkan KPU, ada mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Saat KPK ingin diduga, ingin menangkap petinggi partai politik, ternyata salah satu pegawai KPK, Rosa Purbo Bekti, juga diupayakan untuk kembali ke instansi Polri oleh Firly dan empat pimpinan KPK lainnya. Bukan cuma Rosa, satu lagi Yadin. Ada Yadin dari Kejaksaan, saat itu juga berhasil dikembalikan. Karena kan disitu juga KPK berbohong. Kenapa KPK berbohong? Karena kemarin baru saya baca ulang kejadian tahun 2020, Bang Novel. Satu KPK mengatakan ini atas permintaan Polri. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi ke Polri, tidak ada. Kami minta Rosa kembali ke Polri. Jadi itu menjadi peristiwa awal dan keganjilan. Dan akhirnya membuka mata masyarakat betapa rusaknya KPK di bawah komando Firly. Tak lama setelah itu, gonjang-ganjing besar yang memakan korban banyak tes wawasan kebangsaan. Jadi ada motif politik juga di sana, kita lihat. Karena Firly sepertinya ingin menyasar satu orang-orang yang memang punya pengalaman panjang, ya termasuk Bang Novel Baswedan. Kemudian ada pola yang kita lihat, ini penyidik-penyidik ini dipilih nih. Penyidik-penyidik yang nanganin kasus besar. Ada kasus IKTP, kasus Bansos yang juga melibatkan elit PDIP saat itu. Kemudian terjadi kasus Endar. Yang juga kalau kita perhatikan detik-detik akhir sebelum keputusan itu ada perdebatan sengit kabarnya. Di gelar perkara soal penyelidikan atau penyelidikan kasus Formula E. Jadi bagi kami ada dua hal Bang Novel. Satu di sini, Firly itu lupa bunyi pasal 21 ayat 4 Undang-Undang KPK. Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Bukan one man show. Bukan tunggal mencari pamor dan lain-lain. Tapi harus atas konsensus bersama. Kenapa saya katakan ini? Karena kabarnya tidak semua pimpinan setuju dengan kebijakan ini. Jadi lagi-lagi dia berupaya untuk menerabas aturan itu. Yang kedua, ya tadi soal kencangnya motif politik karena ini juga berdekatan dengan pemilu 2024.